Selamat datang di Toga Rizki Resort yang berada di daerah Nagano, Jepang. Pemirsa, sekarang hari ini saya akan memain ski sama kakak saya, yaitu Andi Tokitra. Sekarang sebelum kita memain ski, kita harus nyewa dulu. Kemudian toko-nya, saya lakukan ski. Oke, ayo berusaha kita masuk. Sebelum memain ski, kita harus memilih papan ski sesuai dengan besar tubuh kita. Lalu kita memilih sepatu ski seperti ini. Kita sekarang pakai sepatu ski dulu. Sepatu ski ini berat seperti menjadi robot kop. Nah, ini ski pole atau tongkat penimbang. Setelah seluruh alat-alat skinya lengkap, mari kita main ski. Sekarang saya sudah mau main nih, saya takut. Saya masih satu kaki, belum bisa. Karena ini pengalaman pertama, saya harus belajar dulu. Terutama cara berhenti, yaitu membentuk huruf A pada ski saya. Yeay, akhirnya saya main ski. Tapi, gimana berhenti-nya nih? Saya mau coba lagi, ah. Ini kakak saya, kelihatannya dia jago muncul. Tapi, bisa berhenti-nya gak ya? Ini dia mau mencoba lagi. Ini mama saya, kelihatannya lumayan jago ya. Yang paling parah, papa saya. Dia jatuh terus. Main ski kelihatannya saja mudah, tapi kenyataan sulit sekali. Untuk bisa meluncur dan berhenti, kita perlu banyak berlatih. Kita bisa langsung jago. Sekarang, saya ditantang untuk turun pakai ini nih, papa ini. Untuk ke bawah, saya gak berani, saya gini aja. Lihat aja tuh. Turun. Harus. Lihat tuh di bawah tuh. Demikian pengalaman pertama saya, main ski. Baik. Mari coba, aku melihat saya menemukan. Kalau gak coba, wuh. Pokoknya, kubah mudah ketinggalan. Wuh. Lihat, apa-apa? Lihat. Terima kasih.